Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Masmur 86 ayat 1-13 Doa minta pertolongan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sudaraku Kita juga perlu menelisik ayat 11 Tunjukkanlah jalanmu ya Tuhan Supaya aku hidup menurut jalan kebenaranmu Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu Dari sini saudara kita belajar bahwa permohonan kepada Allah Juga dibarengi permohonan yang tulus Agar ia menunjukkan arah yang benar Dalam doanya ia memohon pertolongan Sembari memohon ditunjukkan jalan yang benar Sudara yang kekasih Rumi di tahun 1207-1273 Dia seorang mistikus asal Iran Ia mengatakan bahwa kepalsuan menyusahkan hati Tetapi kebenaran mendatangkan ketenangan yang menggembirakan Sudara tampaknya tidak ada kepalsuan di dalam doanya Dan Allah menjawabnya dengan menunjukkan jalan Allah mendengar doa Daud Doa Daud minta tolong Doa yang penuh kepalsuan tidak akan mendatangkan kebaikan Sebaliknya ia hanya akan memberi kesusahan Namun doa yang tulus mendatangkan ketenangan yang sejati dari Allah Mari selalu meminta petunjuk dalam ketulusan Dan Tuhan akan menjawab doa yang dinaikan dengan penuh ketulusan Amin Mari berdoa Ajar kami Tuhan untuk selalu menyampaikan permohonan kami dengan tulus Dan ajar kami untuk melakukannya sepenuh hati Ajar kami hidup dengan benar Terima kasih untuk firmanmu Menterikan dalam hati kami Agar kami dapat memperlakukan dengan baik Engkau selalu memelihara kami Kepadamulah kami berserah Membawa anak-anak kami Agar Tuhan menjaga, memelihara Menolong dalam pertumbuhan, dalam pendidikan Kasihmu tetap nyata Ajar mereka untuk bekerja dengan baik Dan berkati setiap pekerjaan-pekerjaan kami Agar kami lakukan dengan penuh sukacita Ada banyak harapan dan kerinduan kami Kiranya Tuhan mewujudkan dengan baik Kasih sayangmu juga kiranya selalu nyata Tuhan Untuk saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan Baik sakit, biar Tuhan sembuhkan Baik dalam duka, Tuhan hiburkan Beban ekonomi yang kami rasakan Pendidikan anak-anak kami Usaha dan pekerjaan kami Dan masih banyak beban-beban hidup kami Ringankanlah Tuhan Biarlah kami datang kepadamu Sehingga ada kelegaan Dan kami memperoleh kehidupan yang tenang Engkau memberkati sukacita-sukacita yang kami alami Biarlah dalam sukacita pertambahan usia Sukacita mendapatkan berkat-berkat Tuhan Menjadi sempurna dalam kasih Tuhan Engkau memberkati para orang tua kami Dalam usia indah Biar mereka selalu beriaria dalam Kristus Engkau memberkati semua saudara-saudara kami Yang mendengarkan renungan harian ini Semoga mereka hidup dalam kebahagiaan Memperoleh berkat dan kasih Tuhan Hidup tenang dalam cintamu Engkau memberkati pelayan-pelayan Tuhan Yang selalu melayani dengan setia Biarlah pelayanan mereka berkenan bagi Tuhan Engkau berkati bangsa kami Pemerintah kami Berikan hikmat untuk selalu menyatakan Kebenaran dan keadilanmu Engkau mengasihi kami sekalian Agar hidup kami berkenan kepada Tuhan Dan selalu engkau melindungi kami Dengan keadaan apapun yang kami alami Sendengkan telingamu mendengar doa kami Semuanya kami bawa Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru selamat dan penebus dosa kami Haleluya Amin Terima kasih saudara-saudara Boleh mendengarkan rendungan harian ini Biarlah firman ini menjadi berkat Bagi saudara-saudara Dimanapun saudara-saudara berada Tuhan Yesus memberkati Bagi saudara-saudara 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 Bagi saudara-saudara